Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagum Dimedi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Kris Nogososro dan Sabu Inten Bagian ke 75 Baru beberapa bulan yang lalu di hutan Tambak Boyo Seorang gadis hampir membunuh dirinya karena ia dikejar-kejar oleh Joko Soka Dan kemudian setelah gadis itu ditolongnya Telah menjadikan Maisa Jenar hampir gila karena gadis yang ditolongnya itu lenyap Semuanya itu baru terjadi beberapa bulan Yang bagi Maisa Jenar seolah-olah baru kemarin sore Sekarang Maisa Jenar menyaksikan gadis yang mengubah dirinya menjadi seorang pemuda Bernama Budak Wangi Telah dapat melawan dua orang laki-laki yang tubuhnya kuat seperti orang hutan Dengan otot-otot menjorok di permukaan kulit Bagaimanapun tekunya Budak Wangi belajar Serta bagaimana saktinya guru yang memberinya pelajaran Kalau di dalam tubuh Budak Wangi tidak tersimpan bakat yang kuat Pasti dalam waktu yang pendek itu pelajaran yang diterimanya belumlah berarti Tidak demikianlah dengan Budak Wangi Tangannya yang memegang pedang itu bergerak dengan cepatnya Agaknya menjadi ciri dari ilmu pedang Ki Ageng Pandan Alas Bahwa daun pedang itu tampaknya selalu bergetar Sehingga mengaburkan arah gerakannya Untuk melawan ilmu pedang dari Gunung Kidul itu Kedua orang lembusora harus bekerja mati-matian Mereka mengandalkan kekuatan tenaga mereka Ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat dari puluhan tahun Meskipun demikian kadang-kadang nyawa mereka Hampir saja disambar oleh pedang Budak Wangi Untunglah bahwa Budak Wangi sangat kurang pengalaman Ia belum pernah mengalami perkelahian benar-benar Yang dapat mengancam jiwanya maupun jiwa orang lain Sampai sedemikian jauh Budak Wangi baru mengalami latihan-latihan Dengan gurunya serta kakak seperguruannya Sorayuda Karena itu maka dalam saat-saat yang menentukan Ia menjadi agak ragu-ragu Beberapa kali tampak Budak Wangi menarik kembali serangannya Yang sangat membahayakan jiwa lawan-lawannya Dengan demikian Maka akhirnya Budak Wangi berada di dalam kekuasaan lawan-lawannya Yang sama sekali tidak tahu diri Mereka sama sekali tidak peduli Bahwa lawannya kadang-kadang tidak sampai hati melukai kulitnya Bahkan mereka telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Meskipun kemudian Budak Wangi sadar Bahwa seharusnya ia tidak beragu-ragu lagi Namun waktunya telah agak terlambat Lawan-lawan Budak Wangi telah berhasil menempatkan diri mereka Pada kedudukan yang menentukan Mengalami hal yang demikian itu Budak Wangi menjadi agak bingung Ia masih belum tahu beberapa kesempatan Yang dapat dipergunakan untuk mengatasi keadaan Karena kurangnya pengalaman Maka segera teringatlah Budak Wangi kepada Maisa Jenar Dengan sudut matanya ia melihat dalam sepintas Maisa Jenar Dengan enanya duduk di atas rumput sambil melihat perkelahian itu Seperti sedang menikmati pertunjukan Sama sekali tidak ada kesan bahwa Maisa Jenar melihat kesulitan yang sedang dialami Budak Wangi Karena itu dengan agak terpaksa Budak Wangi menjerit Kakang Maisa Jenar Sudah puaskah kakang melihat permainanku? Mendengar suara Budak Wangi yang halus nyaring itu Maisa Jenar tersenyum Ia sebenarnya melihat kesulitan Budak Wangi Tetapi karena keadaannya belum terlalu membahayakan Timbulah keinginannya untuk menggoda gadis itu Ia juga mengerti maksud Budak Wangi dengan kata-katanya Yang sebenarnya mempintanya untuk membantu Namun ia menjawab dengan tertawa pendek Belum Adi, permainan Adi bagus sekali Aku masih ingin menyaksikan beberapa lama lagi Budak Wangi mendengar jawaban Maisa Jenar menjadi jengkel sekali Tetapi untuk terus terang ia pun agak malu-malu Karena itu sekali lagi ia menjerit Aku sudah cukup lama berlatih kakang Sekali lagi Maisa Jenar tersenyum Tinggi hati juga gadis ini Katanya dalam hati Tiba-tiba Maisa Jenar ingin memaksa gadis itu Supaya menyatakan permintaan untuk menolongnya Karena itu ia menjawab Latihanmu baru dimulai Adi Gerak-gerakmu baru sampai pada taraf memanaskan badan Aku ingin melihat kalau kau benar-benar sudah menunjukkan ke pandianmu Mendengar jawaban itu hati Budak Wangi menjadi semakin jengkel Akhirnya ia menjadi sadar bahwa Maisa Jenar sedang mengganggunya Apalagi ketika itu Kedua orang lawan Budak Wangi yang merasa dirinya direndahkan Menjadi bertambah marah Mereka menyerang semakin garang dan getok kekuatan Sehingga akhirnya timbulah jiwa kemanjaan seorang gadis di dalam dadah Budak Wangi Sekali lagi ia menjerit hampir menangis Kakang Baiklah kalau Kakang ingin melihat dadaku terbelah Dan berbareng dengan itu Budak Wangi melemparkan pedangnya Ke arah salah seorang dari lawannya Melihat pedang itu melontar ke arahnya Orang itu menjadi terkejut sekali Sehingga ia meloncat mundur menghindar Demikian pula yang seorang lagi menjadi tertegun beberapa saat Tetapi tidak pula kalah terkejutnya adalah Maisa Jenar Dengan melemparkan pedangnya Budak Wangi sama sekali tidak bersinjata lagi Sedang sesaat kemudian kedua orang lawannya telah berhasil menguasai diri mereka masing-masing Sehingga segera melakukan serangan-serangan mereka kembali Meskipun demikian agaknya Budak Wangi sama sekali sudah tidak menghiraukan lagi Ia berdiri saja tegak dengan tenangnya menanti ujung-ujung pedang yang mengarah ke dadanya Melihat peristiwa itu Maisa Jenar menjadi cemas Ia dapat mengerti bahwa Budak Wangi marah kepadanya Kemarahan seorang gadis yang manja Maisa Jenar mendadak teringat pada saat Rorawilis akan bunuh diri di hutan tambak boyong Karena itu secepat dilat tangannya kiri dan kanan Kedua-duanya meraih dua buah batu besar setelur ayam Dengan sekuat tenaganya kedua batu itu dilemparkan Ke arah dua lawan Budak Wangi berturut-turut Hasilnya adalah mengerikan sekali Batu-batu itu tepat mengenai pelipis orang yang berwajah padam seperti mayat Suaranya gemertak memecahkan tulang pelipisnya Tanpa dapat berbuat sesuatu Orang jatuh terjembab Untuk tidak bangun lagi Sedang yang sebuah lagi Mengenai dada orang yang bermata seperti mata burung hantu Terdengar ia berteriak keras-keras Dan kemudian jatuh berguling-guling kesakitan Dari mulutnya memancar darah segar Tetapi beberapa saat kemudian orang itu terdiam untuk selama-lamanya Melihat kedua peristiwa yang tadi sangka-sangka itu Budak Wangi terperanjak bukan kepalang Apalagi ketika dilihatnya darah yang mengalir dari luka-luka kedua lawannya Peristiwa itu adalah suatu peristiwa yang belum pernah disaksikan Karena itu hatinya ngeri dan ketakutan Diluar sadarnya Maka ia kemudian berlari Dan seperti seorang anak kecil Ia menyembunyikan wajahnya Kedada Maisa Jenar Maisa Jenar adalah seorang yang sudah berpuluh kali melihat darah mengalir Tetapi ketika tiba-tiba Budak Wangi berlari ke arahnya Dan kemudian menangis tersiak-siak Maisa Jenar kemudian seperti terpaku di atas tanah Jantungnya berdebaran dan darahnya seolah-olah membeku Untuk beberapa saat mulutnya terkunci rapat-rapat dan seolah-olah seluruh persenjataannya mati terkunci Baru beberapa saat kemudian Budak Wangi sadar akan dirinya Karena itu dengan penuh kemalu-maluan Sebagai lazimnya seorang gadis Ia berlahan-lahan menarik dirinya dan selangkah demi selangkah ia menjauhi Maisa Jenar Tetapi untuk beberapa lama Maisa Jenar masih diam mematung Di tatapnya wajah Budak Wangi yang tunduk itu dengan jantungnya yang bergelora Baru kemudian ketika Budak Wangi menjatuhkan dirinya di atas rumput-rumput kering Maisa Jenar merasa seolah-olah terbangun dari sebuah mimpi yang indah Tetapi bagaimanapun Maisa Jenar hampir tidak pernah bergaul dengan gadis-gadis Meskipun yang duduk di hadapannya itu menurut wujudnya adalah seorang pemuda Namun hatinya melihat bahwa ia adalah seorang gadis Karena itu untuk beberapa lama kemudian Maisa Jenar masih diam termangu-mangu Tetapi kemudian berlahan-lahan Maisa Jenar maju juga mendekati Budak Wangi yang masih tersia-sia menahan tangis Melihat Budak Wangi menangis Maisa Jenar merasa bahwa ia bersalah Tetapi sebenarnya maksudnya adalah bergurau saja Maka ingin rasanya ia meminta maaf kepada gadis itu Setelah ia dekat berdiri di belakang Budak Wangi berkatalah Maisa Jenar Willis, aku minta maaf Mendengar namanya disebut dada Budak Wangi tiba-tiba terasa sesah Telah beberapa lama ia tidak pernah mendengar seseorang memanggilnya dengan namanya yang sebenarnya Sekarang tiba-tiba ia mendengar nama itu lagi Namanya sebagai seorang gadis disebut oleh seorang yang dikaguminya Karena itu timbulah rasa haru yang menggelegak Sehingga kemudian Roro Willis tak dapat menahan dirinya lagi dan menangislah ia sejadi-jadinya Melihat hal itu Maisa Jenar menjadi semakin bingung Ia tidak tahu kenapa Budak Wangi menangis semakin keras Untuk beberapa saat Maisa Jenar sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan Dengan gemetar ia melangkah kian kemari Sebentar ia duduk di belakang Budak Wangi Tetapi sebentar kemudian kembali ia berdiri dan melangkah pula kian kemari Sesaat kemudian terasalah malam menjadi semakin sepi Angin malam yang gemrisi di sela-sela tangis Budak Wangi mengantarkan udara yang dingin Kelelawar yang merajai langit di malam hari masih tampak berkeliaran di muka tebaran bintang-bintang Yang menaburkan cahayanya yang gelisah Segelisah hati Maisa Jenar Maka akhirnya Maisa Jenar menjatuhkan dirinya di samping Budak Wangi Dan untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri Ketika di kejauhan terdengar ayam hutan berkokok bersahutan Maisa Jenar menjadi seperti tersadar bahwa ia harus berbuat sesuatu Mereka tidak dapat terus-terusan berdiam diri di tengah-tengah padang terbuka sampai esok pagi Karena itu Maisa Jenar ingin menghibur hati Budak Wangi Tetapi karena banyaknya kata-kata yang tersimpan di dalam dadanya yang keluar hanyalah Adi Budak Wangi, marilah kita teruskan perburuan kita Budak Wangi memandang wajah Maisa Jenar dengan sinar mata yang kecewa Tetapi ia sendiri tidak tahu kenapa hatinya kecewa Mungkin hatinya mengharapkan Maisa Jenar berkata lebih banyak lagi Meskipun ia sendiri takut menduga-duga kata-kata apa yang dinantinya itu Namun semuanya itu hanya terjadi dalam sesaat Sebab sesaat kemudian Budak Wangi segera kembali ke dalam keadaannya kini Ia adalah seorang pemuda, murid Ki Ageng Pandan Alas Karena itu ia segera mencoba menguasai perasaannya Dan dengan gagahnya ia menjawab ajakan Maisa Jenar Marilah kita berlomba, siapakah yang lebih dahulu berhasil mendapatkan binatang buruan Mendengar jawaban Budak Wangi itu, Maisa Jenar tersenyum kecil Segera ia mumut musurnya dan kemudian mereka bersama-sama meneruskan perburuan mereka Di antara gerumbul-gerumbul yang semakin lama semakin lebat Tetapi meskipun mereka telah berjalan di daerah perburuan Hati mereka sama sekali tidak tertarik kepada binatang-binatang hutan Itulah sebabnya, maka beberapa ekor menjangan yang seharusnya telah mati Mendapat kesempatan untuk masih menikmati segarnya rumput dan akar-akaran Akhirnya Budak Wangi menjadi lelah Maka katanya Kakang, baiklah perlombaan kita tunda sebentar Aku ingin beristirahat dahulu Sekali lagi Maisa Jenar tersenyum Baiklah Adi, aku pun lelah Katanya Setelah itu, maka segera mereka mencari tempat peristirahatan Di atas batu-batu yang berserakan Segera terdengarlah mereka Dan Budak Wangi bercakap-cakap tentang hal-hal yang sama sekali tidak penting Pembicaraan itu beredar dari satu ke lain hal Sehingga akhirnya sampai pada diri Maisa Jenar Terdengarlah dengan penuh keinginan tahu Budak Wangi bertanya Kakang Maisa Jenar Tidakkah Kakang Maisa Jenar bermaksud itu kembali ke demak Dan memangku jabatan Kakang kembali Mendengar pertanyaan itu Maisa Jenar tertekun sebentar Apakah perlunya? Maka Budak Wangi menanyakan hal-hal yang menyangkut dengan kedudukannya Adi, jawabannya Maisa Jenar Jabatan itu memang menyenangkan Sebagai seorang perwira pasukan pengawal raja Aku banyak mempunyai kesempatan untuk berbangga Baik terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri Tetapi sayang bahwa aku tidak dapat kembali pada saat-saat yang dekat ini Apalagi ketika aku merasa bahwa aku wajib untuk ikut menemukan kembali Keris-keris Noko Sosro dan Sabu Inten Maka keinginanku untuk kembali ke demak menjadi semakin tipis Sebagai seorang prajurit Selah Budak Wangi Bukankah Kakang akan lebih banyak kesempatan untuk menemukan keris-keris itu? Mungkin demikian Jawab Maisa Jenar Tetapi mungkin juga sebaliknya Sebab tugas seorang prajurit adalah berani keragam Kecuali itu Adi Pengabdian seseorang Bertebaran pada banyak bidang Aku sekarang sedang mengabdikan diriku Dengan cara ini Pembicaraan mereka jadi terputus Ketika mereka mendengar gemrisik halus di belakang mereka Maisa Jenar cepat meloncat berdiri dengan busur di tangan Serta anak panahnya siap meluncur Sebab yang terdengar itu sama sekali bukan harimau atau babi hutan Tetapi suara langkah manusia Tetapi meskipun pandangan Maisa Jenar sangat tajam Namun Maisa Jenar tidak dapat melihat seseorang di belakangnya Karena itu ia menjadi curiga Cepat ia melangkah maju Meskipun dengan penuh kehati-hatian Sedang Budak Wangi pun segera mempersiapkan anak panahnya Namun setelah beberapa lama Mereka mencari-cari tak seorang pun yang mereka jumpai Maka hati mereka menjadi gelisah Kalau benar dugaan mereka Bahwa yang didengarnya itu langkah seseorang Pastilah orang itu orang yang sakti Baru beberapa lama kemudian Ketika mereka sudah menjadi bertambah gelisah Terdengarlah suara tertawa halus di kejauhan Mendengar suara itu Tiba-tiba Budak Wangi menundukkan kepalanya Wajahnya menjadi merah Semerah jambu bersana Suara itu sangat dikenalnya Sebagai suara seorang yang mengasuhnya Ki Ageng Pandan Alas Maisa Jenar yang mengenal suara itu Juga menjadi malu Namun segera ia berkata lantang Hadi lihatlah babi hutan Hampir sebesar kerbau Setelah berkata demikian Segera Maisa Jenar meloncat berlari Menyusu ke dalam semak-semak Budak Wangi segera tersentak pula Ia mengira bahwa Maisa Jenar Benar-benar telah melihat seekor binatang buruan Karena itu segera ia pun meloncat menyusulnya Tetapi meskipun mereka telah berlari-lari beberapa lama Namun sama sekali Budak Wangi tak melihat seekor binatang pun Sampai akhirnya ia melihat Maisa Jenar Berdiri tegak menantinya Manakah binatang itu kakang? Tanya Budak Wangi Dengan menari nafas Maisa Jenar menjawab Sama sekali aku tak melihat seekor binatang pun Hadi Tetapi aku mendengar suara tertawa Ki Ageng Pandan Alas Budak Wangi menjadi tersenyum jengkel Namun ia membenarkan pula Sikap Maisa Jenar yang agak riku terhadap kakeknya Tetapi mereka menjadi terkejut pula Ketika tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa itu Suara Ki Ageng Pandan Alas Yang justru berada di tempat yang bertentangan dengan arah semula Mendengar suara itu Maisa Jenar sadar bahwa ia tidak dapat menjauhkan dirinya dari orang tua yang sakti itu Selama orang tua itu menghendakinya Teringatlah Maisa Jenar akan sikap jenaka dari Ki Ageng Pandan Alas Karena itu akhirnya ia tidak dapat menghindar lagi Bahkan segera ia menjatuhkan diri dan duduk di atas rumput-rumput kering Agaknya Budak Wangi memaklumi hal itu Dan segera ia pun duduk di samping Maisa Jenar Namun untuk beberapa lama mereka sama sekali tidak berkata sepatah katapun Tiba-tiba Maisa Jenar mendengar kemerisik yang disusul oleh dengusan seekor binatang Dengan mata yang tajam dibalik semak-semak di hadapan mereka tampaklah sesuatu yang bergerak-gerak Dan sesaat kemudian muncullah seekor rusa yang agaknya terbangun dari tidurnya Dengan isyarat tangan Maisa Jenar menunjuk ke arah binatang itu Budak Wangi yang kemudian melihat pula dengan cepat sekali telah memasang anak panahnya Dan sesaat kemudian rusa itu terlonca dan memekik tinggi Anak panah tepat mengenai lambungnya Tetapi sekejap kemudian menancaplah anak panah kedua yang dilepaskan oleh Maisa Jenar pada leher binatang itu Tanpa diulang lagi, rusa itu telah jatuh dan mati seketika Nah, bukankah aku yang menang? Kata Budak Wangi diiringi oleh suara-suara tertawanya yang segar Akulah yang pertama-tama mengenainya Akulah yang menang Bantah Maisa Jenar Karena panahkulah binatang itu mati Tetapi aku yang lebih dahulu Bantah Budak Wangi kembali Maisa Jenar tidak menjawab lagi Dengan tersenyum Didekatinya rusa yang telah mati itu Kemudian setelah ia membuka baju Di panggulnya binatang itu Marilah kita pulang Adi Rusa ini cukup besar Untuk pesta besok Pesta kemenangan Adi Budak Wangi Atas dua orang Yang akan membunuh anakku Arya Saloko Kata Maisa Jenar Ah, potong Budak Wangi Tetapi ia tidak melanjutkan kata-katanya Maisa Jenar pun tidak berkata-kata lagi Segera mereka dengan seekor rusa Di Bunda Maisa Jenar Berjalan kembali pulang Di sepanjang jalan pulang Maisa Jenar sempat mengamat-ngamati Dengan seksama Budak Wangi Yang berjalan di depannya Melihat tingkah lagunya Maisa Jenar semakin yakin Bahwa tidak lama lagi Budak Wangi pasti akan menjadi seorang yang berkasa Seperti kakak seperguruannya Sora Yuda Setidaknya Ia akan dapat memenuhi keinginan kakeknya Gurunya pula Bahkan akhirnya Ia pasti akan dapat menandingi ibu tirinya Istri Simarudra muda Dari Gunung Tidar Anak Simarudra Dari Lodaya Maisa Jenar membayangkan Bahwa persoalannya kemudian Akan menjadi bertambah melilit lagi Persoalan antara mereka Yang sedang merebutkan Kienoko Sosro Dan Sabu Inten Ditambah dengan persoalan Roro Willis Dengan ibu tirinya Yang pasti akan sangkut menyangkut pula Dengan usaha Arya Untuk menemukan kembali kedudukan ayahnya Yang telah dirampas oleh pamanya Lembusora Sampai di rumah Mereka temui Arya masih tidurnya Maka tanpa dibangunkannya Rusa hasil buruannya itu langsung dibaringkan Di samping Arya Untuk mengejutkan anak itu besok pagi Kemudian Budakwangi segera pergi ke pembaringannya Untuk beristirahat Sedang Maisa Jenar Seperti biasanya Tidur di alas anyaman daun kelapa Yang direntangkan di atas tumpukan jerami Di samping kubuk Di ageng pandan alas Karena kelelahan serta kantuknya yang amat sangat Maka segera Maisa Jenar jatuh tertidur Maisa Jenar terbangun ketika didengarnya Suara orang bercakap-cakap di halaman belakang rumah Tanpa sengaja ia mendengar Bahwa mereka yang bercakap-cakap itu Adalah Budakwangi dan Sorayuda Sebagai seorang gadis Dengan seorang pemuda Tiba-tiba saja tidak diketahuinya sendiri Darah Maisa Jenar bergetar Membentur dinding-dinding jantung Maka timbulah keinginannya Untuk mendengarkan percakapan mereka lebih lanjut Dengan masih berpura-pura tidur Ia memasang telinganya Untuk mencoba menangkap setiap kata-kata mereka Dan apa yang didengarnya Telah menambah cepat gelora hatinya Willis Terdengar suara Sorayuda Jauh di dalam dadanya Sejak kecil aku telah mengenalmu Mengenal sebagai cucu guruku Sejak itu aku telah merasakan suatu perbedaan Antara pergaulanku denganmu Dibanding dengan pergaulanku dengan kawan-kawan lain Perasaan itulah Yang agaknya kemudian berkembang Menjadi perasaan seperti yang aku alami kini Dan yang pasti sudah aku ketahui pula Karena itu Willis Aku telah berusaha Untuk menemukan kau kembali Setelah kau melenyapkan diri Beberapa saat yang lalu di Gunung Kidul Setelah ibumu meninggal dunia Dengan menyimpan harapan di dalam hati Bahwa kau akan memiliki perasaan yang demikian pula Kemudian untuk beberapa lama Sama sekali tak terdengar suara Namun bagi Maisa Jenar Suara detak jantungnya Seolah-olah sedemikian kerasnya Sehingga jauh melampaui bunyi beduk Tetapi sesaat kemudian Terdengar suara Yuda melanjutkan Willis Kalau beberapa waktu yang lalu Aku pulang dari perantauanku Dan untuk beberapa lama Aku tak pernah mengatakan perasaan itu kepadamu Dan kepada siapapun Itu karena aku merasa Bahwa aku masih belum mempunyai syarat-syarat yang cukup Sekarang aku telah memiliki pekerjaan yang pantas Yang dilintirkan dari ayahku kepadaku Yaitu jabatan demang Yang aku kira akan dapat mencukupi bagimu jaminan masa depan Kembali suara Yuda diam Tetapi kali ini juga Rorowile sama sekali tidak menjawab Bahkan akhirnya Terdengar isak tangisnya Di antara desa angin Menjelang facar Yang bagi Maisa cenar Seolah-olah Merupakan disir suara meluncurnya Anak-anak panah Yang langsung menembus jantungnya Serta menimbulkan luka yang pedih Willis Suara Yuda melanjutkan Aku tidak tahu kenapa kau menangis Apakah kau terharu? Marah? Gembira? Atau kata-kata aku telah menyinggung perasaanmu? Tetapi Apa yang aku lakukan adalah Benar-benar terdorong oleh perasaanku yang bersih Masih belum terdengar Rorowile menjawab Bukan maksudku untuk memancingmu dengan janji Willis Desa sorah Yuda kemudian Tetapi Meskipun hanya setapak Aku telah memiliki tanah Dan walaupun hanya seekor kerbau kurus Aku telah berternak pula Meskipun kata-kata itu meluncur dari mulut sorah Yuda Tanpa maksud apapun terhadap orang lain Namun bagi Maisa Cinar Kata-kata itu merupakan sebuah cermin surya kanta Yang dapat menimbulkan bayangan seratus kali lipat Tiba-tiba Maisa Cinar melihat dirinya dalam kaca itu Sebagai seorang pengembara tak berarti Seorang yang tidak mempunyai rumah dan tempat tinggal Tidak mempunyai tanah yang subur untuk jaminan hidupnya Tanpa ternak dan tanpa kedudukan Serta dilihatnya pula bayangan surah Yuda Sebagai seorang yang memiliki syarat-syarat yang penuh Tanah hampir seluas tanah yang terbentang Di daerah Gunung Kidul yang ditaburi oleh seribu puncak-puncak pegunungan yang asri Ternak yang setiap hari memenuhi padang-padang rumput Di tebing-tebing pegunungan dan di dataran-dataran Sawah yang subur di lembah-lembah yang luas Dipagari oleh lereng-lereng hijau Mbak Zajenar Tiba-tiba terdengar hatinya berkata Apakah kau akan berusaha untuk menyanyi demang surah Yuda Yang kaya raya serta gagah perkasa itu Mungkin kau akan dapat berhasil merebut hati Roro Willis Tetapi dengan demikian kau akan menyiksanya sepanjang umurnya Willis akan mengalami hidup yang sulit Penuh dengan kekurangan dan penderitaan Kalau kau melanjutkan usahamu Untuk menemukan keris-keris Kiai Nogo Sosro dan Sabu Iten Lalu apakah yang dapat kau lakukan terhadap Roro Willis? Kau bawa serta untuk kau binasakan di bawah kekejaman-kekejaman lawan-lawanmu Atau kau umpankan kepada orang-orang golongan hitam Sebagai barang permainan Atau barang kali kau bermaksud meninggalkannya di suatu tempat Dengan demikian Roro Willis akan kesepian Tiap malam ia akan menghitung setiap desir angin Yang menyentuh wajahnya dengan mata yang mengacah Dengan penuh harapan pada setiap tarikan nafasnya Menantimu pulang Tetapi adakah kau akan pulang kembali kepadanya? Kata-kata hatinya itu Mendengung sedemikian kerasnya Di dalam kepala Maisat Jenar Ditambah dengan berbagai kenangan Yang susul menyusul Apalagi kalau diingatnya Bahwa Sora Yuda adalah yang telah menyelamatkan Arya Yang telah melepaskannya Dari kemarahan gajah Sora Dan tiba-tiba karena semuanya itu Terasa bahwa kepalanya Seolah-olah berputar Semakin lama Semakin cepat Semakin cepat Terima kasih telah menonton